Seorang pria bernama Sudir Mandi Banyu Asin tewas setelah dikeroyok oleh 4 orang yang merupakan keluarganya. Korban mengalami luka cukup parah di lengan kiri akibat senjata tajam, hingga robek dan menyebabkan tangannya putus. Peristiwa tersebut dipicu oleh masalah pipa paralon yang bersampingan dengan rumah korban. Kondisi korban diungkapkan oleh Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Dr. Mansuri. Selain itu, di bagian tubuh lainnya juga terdapat luka, namun bukan karena senjata tajam. Dikutip dari seripoku.com, Rabu 22 Juli 2020, Sudir Mandi tewas setelah dikeroyok 4 orang di dekat rumah korban pada selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolsek Muara Telang, Ibtu Gunawan, dugaan sementara pengeroyakan ini didasari masalah pipa paralon yang bersampingan dengan rumah korban. Merasa dirugikan, korban mendatangi pelaku untuk menanyakan perihal masalah tersebut. Korban mendatangi salah satu pelaku dan sempat terjadi keributan. Setelah itu, korban pulang dan ternyata seorang pelaku berinisial MS melaporkan kejadian tersebut kepada ketiga anaknya hingga terjadilah pengeroyokan tersebut. Keempat pelaku merupakan keluarga korban. MS merupakan sepupu korban. Sedangkan tiga pelaku lainnya merupakan keponakan korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!